Tim Kuasa Hukum Harmin Ramba laporkan pemilik akun Facebook Andi Rekang di Polda Sultra. Tim Kuasa Hukum Harmin Ramba yang diketuai oleh Sukri Tahir resmi melaporkan pemilik akun Facebook Andi Rekang di Polda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik Sabtu-Tanggal 22 Juni tahun 2024. Seperti penjelasan Sukri Tahir, akun tersebut dilaporkan karena dinilai telah menyerang martabat Harmin Ramba secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai peje bupati Konawe. Ada pun isi postingan Andi Rekang di akun Facebooknya menyebutkan bahwa di antara seluruh peje di Sultra hanya peje Konawe yang kotor otaknya. Postingan ini menjadi ramai karena turut dibagikan di grup Facebook Konawe Kita, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2024. Terhadap postingan ini, Sukri Tahir selaku kuasa hukum Harmin Ramba menilai jika pemilik akun Facebook Andi Rekang bisa dituntut dengan tindak pidana Undang-Undang ITE karena dianggap menyerang pribadi Harmin Ramba di media sosial. Seperti apa kasus ini? Berikut penjelasan Sukri Tahir kuasa hukum Harmin Ramba. Tadi sudah melakukan pelaporan yang bersifat pengaduan yang diakibatkan karena adanya dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik. Dalam hal ini kita mengarah kepada Undang-Undang ITE. Nanti setelah itu materinya kemudian diperiksa oleh pihak penyidik, penyelidik. Dan setelah saksi-saksi kemudian didatangkan, itu akan dikembangkan. Namun intinya bahwa sebenarnya dugaan penyerangan nama baik ini secara pribadi merupakan suatu perbuatan yang sangat memberikan rasa sakit hati yang terdalam dari Bapak beliau sebagai pribadi. Sebenarnya beliau tidak menginginkan laporan ini karena beliau sangat paham dengan bagaimana repertansi kebebasan peres atau media. Namun setelah menyerang kepada perusahaan pribadi atau personelnya, beliau menginginkan ada edukasi kepada masyarakat supaya berbuat atau melakukan kegiatan mesod itu jangan menyerang pribadinya orang. Artinya kalau kebijakannya atau jabatan publiknya bolehlah. Tapi jangan sekali-sekali menyerang kepada ranah pribasi seseorang. Dalam hal ini beliau memberikan kuasa kami untuk memberikan edukasi. Bahwa semua apa yang disampaikan di media itu berikut dengan di besok itu tidak benar sama sekali. Dan itulah yang kami kejar sampai sekarang ini dengan memberikan langkah-langkah hukum. Demikian mungkin. Terima kasih. Yang terlapor siapa Pak yang kita laporkan hari ini? Yang terlapor itu atas nama akun Andi Rekang. Dan itu kita sudah screenshot, sudah menjadi alat bukti, nanti dikembangkan oleh penyidik. Target Bapak gimana Pak? Target kami secepatnya supaya akun itu ditemukan. Supaya orang yang dimaksud itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini membuat suatu peristiwa yang sangat menyerang pribadi Bapak Hanmin Ramba secara pribadi.